Halo, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang fitur-fitur yang ada di Canon EOS 70D. Kamera 70D adalah penerus dari kamera sebelumnya 60D dengan peningkatan fitur yang signifikan. Di sini saya menyukai ada fitur level horizon yang memberi tahu apakah kamera sudah lurus atau belum. Kemudian, syuting menu pada dasarnya masih sama seperti biasanya. Hanya bedanya di sini, kita bisa menyentuh layar dan mengganti setting. Kalau kita lebih suka cara lama juga bisa, misalnya saya tekan Q, kemudian mau mengganti setting yang mana, tinggal diputar aja kayak gini, itu bisa. Atau di mode manual saya bisa langsung putar roda yang di atas untuk ganti shutter speed, roda yang di belakang untuk ganti bukaan, demikian juga dengan tombol ISO. Dan saya tinggal pilih ISO yang saya mau. Seperti itu. Tapi saat saya pakai layar tentu, banyak kemudahan yang bisa saya rasakan. Misalnya saya ganti ISO, saya tinggal putar begini, dan settingnya sudah diganti. Nah, kemudian kemampuan autofocus di 70D sudah ditingkatkan dengan 19 titik fokus. Jadi, misalnya saya tekan ini, saya bisa memilih titik fokus yang saya mau, kemudian juga apakah saya ingin memakai manual select, zone AF, atau auto. Kalau auto, kamera yang pilihkan titik fokusnya, sesuai subjeknya. Kalau manual selection, tugas saya adalah memilih titik yang saya mau, sesuai dengan letak subjek itu ada di mana. Kalau zone AF, saya punya 5 pilihan wilayah, tengah, kanan, kiri, atas, atau bawah. Kalau, saat saya pilih satu wilayah, misalnya saya pilih yang kanan, nanti kamera akan otomatis memilih titik yang sesuai di wilayah kanan. Sehingga ini seperti auto, atau campuran setengah auto, setengah manual. Sebagai info, kamera 60D hanya punya 9 titik fokus, dan tidak ada zone AF. Jadi peningkatan ini cukup signifikan, akan membantu khususnya kalau kita memotret sesuatu yang dinamis. Sebagai tambahan, untuk benda bergerak, lebih cocok pakai AI servo, atau AI fokus. Tapi kalau benda diam, tentunya paling pas adalah mode yang one shot. Nah, di 70D, kemampuan yang juga ditingkatkan adalah kemampuan saat dia live view. Karena live view di 70D ini, auto fokusnya sudah lebih cepat, dan pasti. Jadi dia tidak mengalami hunting. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah memiliki piksel pendeteksi fasa di sensornya, yang disebut dengan dual pixel AF. Nah, saya menyebutnya ini adalah kamera yang oke buat memotret melalui jendela bidik, dan juga melalui live view. Mirip seperti yang di kamera mirrorless ya, karena kita live view, auto fokusnya pinginnya kan cepat juga. Misalnya saya sentuh di layar ke bagian daun yang ada di depan, maka ya dia langsung fokus ke sana. Nah, saat saya sentuh yang belakang, ya dia akan merubah fokusnya ke belakang. Dan itu berjalan dengan cepat dan halus transisinya. Kemampuan ini juga membawa dampak bagus saat saya rekam video. Karena kalau saya rekam video, transisi fokus itu penting. Dan saya waktu rekam video, misalnya ini, saya tinggal mengatur si fokus itu mau kemana. Dengan menyentuh. Dia akan lebih mulus transisinya. Dan akan lebih optimal lagi kalau lensa yang dipasang adalah lensa berjenis STM. Lensa STM sendiri adalah lensa-lensa Canon khusus yang optimal untuk video. Dan auto fokusnya itu tidak berbunyi dan tidak masuk ke dalam rekaman video. Sebagai kamera kelas menengah, kamera 70D juga didukung oleh kemampuan-kemampuan yang cukup handal. Seperti drive modenya, kita punya high speed continuous. Jadi kalau saya foto dan saya tahan tombol shutternya, dia akan terus memotret sebanyak 7 foto per detik. Kalau 7 foto per detik kebanyakan, saya bisa pilih yang low speed. Yaitu 3 foto per detik. Juga ada silent single shooting dan silent continuous shooting. Silent ini, suara shutternya jadi lebih diredam, tidak terlalu keras. Seperti itu. Kemudian, pemilihan image quality juga cukup lengkap. Jadi saya bisa pilih file RAW dan JPEG secara independen. Dan RAW-nya dikasih pilihan medium RAW dan small RAW. Membantu apabila kita ingin menyimpan RAW yang tidak terlalu besar ukurannya. Bila kita tinjau menu di kamera ini, punya cukup lengkap menu yang bisa kita akses ya. Mulai dari yang merah, yang hubungannya sama pemotretan atau shooting menu. Kemudian yang warna biru dan yang kuning. Di yang merah ini, pada dasarnya ada beberapa menu yang cukup penting yang bisa kita tinjau. Misalnya pengaturan flash. Pengaturan flash ini, misalnya untuk built-in flash, saya bisa set apakah ingin manual atau TTL. Apakah saya ingin mengaktifkan fitur wireless flashnya atau tidak. Seperti itu. Jika wireless flash ini diaktifkan, maka saat membuka flash built-in, dia bisa mengendalikan flash eksternal dengan pengaturan channel dan rasio yang ada. Kemudian, karena ini layar sentuh, menjelajah menu juga bisa melalui menyentuh layar. Seperti itu. Di 70D, yang saya suka adalah dia juga punya pengaturan WB yang lengkap. Termasuk custom dan Kelvin. Saat saya pilih Kelvin, maka saya bisa putar untuk memilih temperatur warna yang saya suka. Kemudian, di kamera ini juga ada multiple exposure dan HDR. Khususnya yang HDR saya suka karena dia bisa membuat foto yang dynamic range-nya lebih baik saat menghadapi kontras yang tinggi. Kemudian, di kamera ini juga ada pengaturan highlight tone priority. Kemudian, pengaturan pengurang noise dan sebagainya. Di menu sebelumnya, ini yang ISO. Saya bisa atur auto ISO yang saya mau. Jadi, misalnya saya bisa tentukan autonya itu maksimumnya berapa. Kemudian, berapa minimum shutter speed yang diizinkan sebelum auto ISO-nya aktif. Fitur ini juga membantu. Khususnya kalau kita foto di kondisi pencahayaan yang terang gelapnya berubah-ubah. Di menu untuk mode live view juga ada beberapa pilihan setting. Misalnya, bagaimana autofocus saat live view. Misalnya, bisa mendeteksi wajah dan tracking atau yang fleksibel area. Kekurangan 70D yang saya baru tahu karena ada pembanding yaitu 760D adalah Saat live view, saya tidak bisa mengaktifkan continuous servo dan continuous shooting bersamaan. Jadi, waktu saya pakai live view, saya tidak bisa men-tracking fokus kepada benda yang bergerak. Mungkin dengan update firmware di 70D suatu saat nanti, isu itu bisa diatasi. Kemudian, ini ada exposure simulation. Saya juga suka fitur ini karena dengan mengaktifkan fitur ini di mode manual saat live view, kalau setting saya membuat foto jadi terlalu gelap, ya apa yang ditampilkan di LCD juga jadi akan gelap. Misalnya, seperti ini. ISO-nya ditentukan misalnya 100. Jadi, akan gelap. Seperti itu. Ini namanya simulasi exposure. Sehingga saya tidak tebak-tebakan. Saya langsung tahu bahwa di setting ini hasilnya akan gelap. Jadi, ISO yang tepat mungkin di saat ini adalah 1600 misalnya. Seperti itu. Menu-menu yang lain pada dasarnya tidak terlalu spesial, ya. Sama saja. Yang saya suka paling ini. Ada satu yang namanya raw image processing. Di sini saya bisa memilih file apa yang bisa saya ubah menjadi JPEG dengan pengaturan setting yang cukup lengkap. Tapi, tentunya tidak selengkap software editing yang ada di komputer. Kemudian, setting lain yang saya suka juga adalah banyaknya custom function yang bisa dikonfigurasi. Oh, sebelumnya ada Wi-Fi juga. Kamera ini mendukung Wi-Fi yang bisa untuk remote shooting ataupun memindahkan foto ke handphone kita, ya. Kemudian, custom function di sini. Dia cukup lengkap. Misalnya, untuk pengaturan exposure. Kemudian, untuk pengaturan autofocus yang lebih lanjut, ya. Seperti ini. Priority-priority saat menemui skenario benda bergerak. Kemudian, operation, customization tombol, ya. Jadi, lebih banyak yang bisa kita fungsikan. Kayak tombol set, tombol AF on, tombol bintang. Dan, ada tombol juga yang di bawah yang biasanya untuk preview depth of field. Kemudian, dan main menu khasnya Canon. Sehingga kita bisa daftarkan menu-menu favorit kita di sini. Saya daftarkan pengaturan flash, ISO, HDR, dan sebagainya di main menu yang milik saya. Nah, kurang lebih begitu sih kenapa saya menyukai Canon EOS 70D. Jadi, selain fiturnya lengkap, harganya juga tidak terlampau mahal. Bodinya enak dipegang, ya. Sudah cukup weather shield juga. Sudah cukup aman saat dipakai outdoor. Dan, dia seperti bisa dipakai dalam dua skenario. Yaitu, live view oke. Dan memotret biasa yang 19 detik fokus itu juga sama oke-nya. Tentunya, di samping kemampuan lain. Seperti hasil fotonya yang sudah bagus dengan 20MP. Dan, kemampuan videonya yang juga bagus. Kurang lebih, itulah sharing saya tentang EOS 70D. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan, kita ketemu di video-video yang lain. Sampai jumpa.